Maaf juga kita udah meresahkan banyak orang. Imbas dari konten prank KDRT, pasangan selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven harus menjalani pemeriksaan yang telah dijadwalkan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini berawal dari konten prank KDRT milik Baim Wong dan Paula Verhoeven yang dikecam dari berbagai pihak, mulai dari selebriti hingga sahabat polisi Indonesia atau SPI. Tak hanya itu, momen Baim Wong dan Paula Verhoeven mendatangi Polsek Kebayoran Lama pun turut mencari sorotan warganet yang memberikan ciberan. Pasalnya, Baim Wong dan Paula Verhoeven juga membuat konten saat minta maaf kepada Polsek Kebayoran Lama. Dilansir dari Kompas.com, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi buka suara terkait pemeriksaan Baim Wong dan Paula Verhoeven pada Jumat 7 Oktober 2022. AKP Nurmadewi membeberkan jika Baim Wong akan diperiksa pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dan Paula Verhoeven pada pukul 16 waktu Indonesia Barat di Polres Metro Jakarta Selatan. Terkait status Baim Wong dan Paula Verhoeven masih diperiksa sebagai saksi. Tadi sebenarnya video saya untuk minta maaf ke Polsek yang kita datangin, saya minta maaf. Aku cuma mau menambahkan maaf juga kita udah meresahkan banyak orang dan kita juga benar-benar lihat minta maaf udah kurang sensitif akan hal-hal seperti ini. Dan untuk kedepannya pembelajarannya supaya kita juga lebih hati-hati ya sayangnya. Dan sebenarnya Paula sudah mengingatkan saya, cuman saya masih melakukannya ya karena mungkin keegoisan laki-laki ya. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.